Saya tidak tahu pengalaman Anda bagaimana, tetapi yang pasti hari ini, WhatsApp yang ada pada saya itu down. Awalnya saya tidak tahu bahwasannya itu down. Kenapa? Karena saya terima message dari teman-teman, kemudian saya coba untuk membalasnya. Jadi kira-kira jam 9.30 saya pas buka HP, lalu saya lihat di WhatsApp, ada orang yang kirim ke saya WhatsApp, kemudian saya coba untuk reply membalasnya, tetapi tidak masuk. Saya pikir provider saya atau internetnya yang rusak. Kemudian saya coba untuk restart. Saya perhatikan lagi, tidak masuk lagi. Saya tidak puas penasaran, kemudian saya reply lagi ulang, dan ternyata begitu restart kembali, tetap saja tidak masuk. Kemudian saya pikir, ah pasti masalahnya di aplikasi WhatsApp saya. Kemudian saya coba uninstall atau forced to stop WhatsApp saya, kemudian saya install kembali. Itu butuh waktu. Tetapi sudah install kembali, saya mau masuk sekarang. Mau login. Saya masukkan nomor saya ya. Jadi diminta masuk, kemudian di verify, kemudian dia cek nomornya, kemudian sudah oke. Oke, saya masukkan nomor saya dan tunggu, punya tunggu, tidak masuk. Penasaran. Saya delete lagi, kemudian login lagi. Tetap saja tidak masuk. Saya masih belum tahu apa yang terjadi ini. Kemudian saya call AT&T, provider saya yang cell phone. Saya pikir mungkin cell phone saya atau providernya bermasalah ya. Kemudian mereka terima, itu butuh waktu lebih kurang 20 menit untuk mendapatkan jawaban mereka. Dan dia beritahu bahwasannya HP saya tidak masalah, provider tidak masalah, karena saya diminta untuk masuk ke AT&T.com, oke, gak masalah. Dan dia bilang memang ada isu hari ini bahwa Instagram, Facebook, termasuk WhatsApp, itu ada masalah, ada down. Nah, sudah dikasih tahu, baru saya lega sedikit. Tapi sayangnya, tadi pagi saya sudah terlanjur lockout. Jadi sekarang posisi saya lagi lockout di WhatsApp itu. Jadi benar-benar gak ada nomor kontak teman-teman yang lain juga. Jadi posisi saya demikian. Nah, sampai jam 12 tadi, saya masih coba untuk masuk kembali, tetap gak bisa. Lalu saya baca di berbagai media, termasuk search di Google, ada berita bahwa memang benar WhatsApp, Facebook, Instagram, down. Kemudian mereka tidak beritahukan sampai kapan tidak diberitahukan. Karena mereka ini kan kalau tidak salah, ya bukan gak salah, karena mereka kan satu pabrik ya. Jadi satu perusahaan sekarang, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Sayangnya mereka tidak beritahu, ya. Dan saya coba tadi masuk ke link, ke dapat lagi, ada berita di Twitternya WhatsApp. Nah, di situ baru ada sedikit informasi dari WhatsApp sendiri yang beritahu bahwasannya memang benar mereka punya provider atau internetnya lagi down, gitu ya. Jadi mohon sabar, tunggu, dan sebagainya, ya. Saya ada masukkan, apa namanya, di timelinenya saya ada tulis sedikit, bahwasannya saya pikir bahwasannya HP saya rusak, saya sempat lock out, sekarang gak bisa lock in, bla bla bla, gitu ya. Ya, itulah komentar saya di sana, gitu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan saya, WhatsAppnya gak bisa, ya ini karena memang lagi down, ya. dan yang menjadi masalah bagi saya karena sudah terbiasa pakai WhatsApp untuk menghubungi orang dan sampaikan berita dan sebagainya, maka saya harap sebentar lagi sudah beres kembali, gitu ya, supaya bisa kontak-kontak kembali. Kalaupun saya tidak bisa kontak teman-teman, dan ada hal yang penting, silakan untuk SMS saja ke nomor HP saya atau bisa juga melalui Facebook, ya. Kalau itu masih bisa dikirim messengernya, kalau gak salah. Atau melalui yang lainnya lah, yang bisa. Yang pasti WhatsApp saya lagi bermasalah. Gak bisa terima WhatsApp Anda, gitu. Oke, ini sedikit update berita dari saya, ya. Mudah-mudahan ada pengertian dari teman-teman. Thank you. Terima kasih. Dan mungkin kita juga ada. Terima kasih.